Ini ada konteks dengan pernyataan Anda secara terbuka bahwa untuk pemilu atau Pilpres 2024 nanti Anda meyakini akan terjadi kecurangan Oh iya Apa yang Anda maksud dengan meyakini ada kecurangan? Karena selama pemilu Orde Reformasi ini selalu ada kecurangan Nah ini juga yang harus saya klarifikasi Karena sebuah media seperti Metro TV itu menulis membuat bedah editorial gitu ya bahwa itu mengada-ada Pak Menko Polhukam itu kok seperti pengamat kok tidak bertindak kalau sudah tahu lah ini sudah bertindak karena saya ini hakim itu hasil tindakan saya itu semua pemilu itu ada yang curang cuma curangnya itu kalau sekarang horizontal partai ini mencurangi partai ini di daerah ini yang curang partai ini dan ini partai itu kalau udah baru saya bilang yang curang dari atas ABG, ABRI, Birokrasi dan Kolkartu mengatur kemenangan sejak tahun sebelumnya sudah selesai pemilu itu nah sekarang enggak semua boleh berimprovisasi, berkampanye termasuk nyuap termasuk curang gitu makanya saya bilang langkahnya apa? langkahnya sekarang ada hakim waktu saya menyatakan itu bahwa setiap pemilu itu curang tapi curangnya itu di tingkat bawah antar kontestan atau antar pendukung seorang calon itu membayar TPS misalnya mas Andi bersanding nanti saya saya dapat suara 5 ribu mas Andi 4 ribu sama-sama enggak dapat suara mas Andi dibeli oleh saya dengan persetujuan kutu ATPS itu kan curang yang atas yang tadinya menang jadi kalah nah itu putusan yang saya temukan dan itu terjadi banyak masif bukan hanya satu kalau satu mungkin kebetulan itu masih oleh sebab itu setiap setiap pemilu selalu gugatannya ke MK itu ratusan bukan puluhan ratusan jadi dengan pengalaman masa lalu Anda meyakini bahwa itu akan terjadi lagi di masa akan datang? iya pasti kecurangan itu kan ada seperti perzinaan permalingan itu kan selalu ada makanya ada hukum sama kecurangan pemilu saya bilang jangan bermimpi ada pemilu enggak curang jangan lupa